Hari ini Ruben bahagia melihat Sarwenda anaknya di Korea liburan dan berbahagia Onyo ucap terima kasih. Hari ini Betran Peto dan Bunda Sarwenda sudah berada di tempat tujuannya bersama rombongan di Korea bersama keluarga lengkap untuk liburan. Momen perjalanannya menuju ke Korea pun dibagikannya melalui media sosialnya Instagram. Sarwenda nampak sangat bahagia dengan wajahnya yang sempringah. Disadari atau tidak momen ini mengurangi beban pikiran Sarwenda dengan rentetan kabar gosip miring yang selalu menerpa dirinya belakangan ini. Onyo setiba di sana langsung menghubungi Ruben dan ini yang sering dilakukan Onyo yang sangat patuh dan menghargai orang tua. Saat Onyo di sana Ruben sangat bahagia bisa melihat Sarwenda dan semua anaknya menikmati liburan dan momen ini tak akan terlupakan buat Ruben dan Sarwenda juga Onyo. Inilah sosok Ruben Onsu yang memang dikenal sangat memperhatikan kebahagiaan keluarga daripada dirinya sendiri. Ruben dan Sarwenda pun kini banyak yang mendoakan agar rumah tangganya bisa diselamatkan dan tidak jadi bercerai dengan Sarwenda, wanita yang sudah ikhlas menemani Ruben baik saat suka dan duka selama ini. Diharapkan juga nanti setelah kepulangan dari liburan Sarwenda akan lebih tenang fikirannya dan bisa mendiskusikan lagi keputusannya tersebut pada Ruben karena ada anak yang masih ingin Ruben dan Wendah tetap bersatu. Sebaik apapun perceraian akan meninggalkan trauma tersendiri bagi anak dan ini yang harus dipikirkan Ruben Sarwenda. Keinginan ini diduga sudah lama diinginkan Ruben, pasalnya beberapa tahun yang lalu Ruben sudah menyinggung soal keputusannya nanti yang akan ditentang banyak pihak. Alasan Ruben layangkan gugatan cerai pada Sarwenda juga masih menjadi teka teki, Ruben hanya selalu mengatakan jika dirinya harus bersyukur dengan kondisinya saat ini. Jika suatu saat keputusan besar itu harus saya ambil, sangat disesalkan oleh banyak pihak. Setiap manusia punya rencana, tapi kan Tuhan yang punya kuasa, saya percaya Tuhan. Ruben saat ini tengah berjuang melawan penyakitnya. Ruben juga berpesan pada Onyo agar dirinya kelak menjaga adik-adiknya dan itu sudah dipersiapkan Ruben. Semoga semuanya ada hikmah dan kita mendoakan agar Ruben selalu diberi kesehatan begitu juga dengan Sarwenda. Terima kasih telah menonton!